Ada seorang anak muda bernama Awang. Pada malam tahun baru, ia membeli sepotong celana panjang untuk bertahun baru. Ketika dicoba, ternyata celananya sedikit kepanjangan, sehingga kelihatan tidak rapi. Kebetulan ibunya masuk ke kamarnya dan Awang berkata, Ibu, kalau ada waktu, tolong pendekkan celana ini sebanyak satu inci. Setelah berbicara, ia pergi keluar. Di luar pintu, ia bertemu dengan kakak perempuannya yang baru pulang dari pasar. Awang berkata padanya, Kak, bila sempat, tolong pendekkan celana baru saya sebanyak satu inci. Kemudian Awang pergi dengan mobilnya. Dalam perjalanan, ia menerima telpon dari adik perempuannya. Melalui telpon genggamannya, ia berkata, Saya baru membeli sepotong celana yang terlalu panjang. Tolong dipendekkan satu inci. Jangan lupa ya. Saat tengah malam, Awang tiba di rumah. Ia mengambil celana panjangnya untuk melihat apakah sudah lebih rapi untuk dipakai. Ya ampun! Celana panjang barunya terpotong sebanyak tiga inci, Sehingga bulu kakinya terlihat. Rupanya, Ibu, kakak, dan adiknya masing-masing memendekkan celana itu sebanyak satu inci. Pesan dari cita singkat ini adalah, Seorang pemimpin organisasi harus sepenuhnya mengembangkan tujuh cara kepemimpinan. Yaitu perencanaan, keserasian, komunikasi, kerjasama, pelaksanaan, penugasan, dan koreksi. Memberi pekerjaan harus didahului dengan pemberitahuan yang singkat dan jelas. Supaya yang menerimanya mengerti tugasnya dengan jelas. Pastikan setiap anggota mengerti tugasnya masing-masing dan sepenuhnya bekerjasama untuk mengembangkan semangat tim. Sebaliknya, pengaturan yang tidak jelas dan cara kepemimpinan yang mengingatkan bila melihat orang dan berharap ada orang yang mau melaksanakan, Tidak saja menghamburkan waktu dan semangat, tetapi juga tidak efisien, dan akan merusak seluruh pekerjaan. Terima kasih telah menonton!